Intro Pengangkatan bangkai kapal Satya Kencana III berhasil dilakukan setelah 3 bulan Pengangkatan bangkai kapal Satya Kencana III yang karam di depan pelabuhan Panglima Utarkumai pada Rabu 19 Oktober 2022 berhasil terangkat ke permukaan dan kondisinya tidak terlalu rusak parah pada bagian bodi kapal dan setelah pembersihan dalam waktu dekat kapal akan ditarik ke Madura, Jawa Timur. Upaya pengangkatan bangkai kapal yang dilakukan PT. 3D Deving yang mendapat kontrak dari PT. Dharma Lautan Utama selaku pemilik kapal Satya Kencana III melakukan pengerjaannya selama kurang lebih 2 bulan yang dikerjakan siang dan malam hari tanpa henti termasuk mengeluarkan sisa-sisa barang-barang dan memasukkan satu persatu drum plastik biru ke dalam lambung kapal sebanyak 3.000 buah agar bangkai kapal Satya Kencana III bisa timbul ke permukaan. Kondisi kapal setelah berhasil timbul ke permukaan terlihat dari depan hingga belakang kapal masih utuh dan tidak mengalami kerusakan parah kecuali cet bodi kapal. Seluruhnya terkelupas serta ada beberapa bagian di atas kapal yang mengalami kerusakan akibat terlalu lama berada di dalam air asin Kondisi pelabuhan saat ini masih dipenuhi drum plastik namun tidak mengganggu kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang di pelabuhan Panglima Utarkumai Terima kasih kita menginformasikan bahwa kegiatan evakuasi kapal Satya Kencana III yang tenggelam beberapa waktu yang lalu Kini kita patut berbangga bahwa evakuasi telah berhasil pada tanggal hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Sesuai dengan informasi setelah mereka apa namanya tim dari 3G ini melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kontrak yang sudah mereka Tandatangannya dengan pemilik kapal mungkin mereka setelah selesai ini mungkin ini paling lama nanti bulan Februari kapal tersebut sudah ditarik ke Madura Dari Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah Rudy Bintoro, Sampi TV mengabarkan